Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini saya tidak akan membahas desain Tapi kali ini saya akan berbagi file Yaitu file tartunama caleg peserta pemilu 2019-2024 Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah gabung di Only Ridwan Youtube Channel Dan bagi kamu-kamu yang belum gabung, silahkan gabung Baik, kita bahas bagaimana cara menggunakan desain kartu nama ini Desain kartu nama ini saya desain seperti ini Nah ini seperti ini Ya walaupun tidak mewakili semua partai ya Tapi saya rasa dengan desain seperti ini sudah sangat cukup Bagi Anda untuk membuat sebuah kartu nama Kalau misalkan di desain ini tidak ada partai yang Anda inginkan Silahkan Anda masuk ke pack 2 Ini sudah saya siapkan logonya Di sini Sudah saya siapkan logonya Tinggal digunakan saja Dan saya rasa desain itu backgroundnya cukup terwakili dengan desain yang ada ini Tinggal dirubah-rubah saja Kalau misalkan ada desainnya yang tidak dapat dirubah langsung Atau foto yang tidak dapat digunakan atau dimasukkan langsung ke dalam desain ini Berarti foto itu saya masukkan ke dalam kotak yang ini Seperti ini kan Kalau ini kan dipilih ini bisa nih Ini bisa digeser atau dihilangkan gitu ya Bisa Ini juga dapat dihilangkan tinggal di ungroup gitu ya Pilih kartu namanya tinggal di ungroup disini Atau ctrl U Nah kalau yang ini Ini kan saya masukkan ke dalam nih Ya kan Klik kanan Di ungroup dulu Pilih ini Pilih ini Atau ctrl U Nah ini fotonya saya masukkan ke dalam Saya geser Nah ikut dia semua Berarti Klik kanan Edit Nah begitu cara memasukkan fotonya Nah pilih fotonya Atau masukkan foto ke dalam sini Baru klik kanan Finish Nah seperti itu Nah mengenai bagian belakangnya Kalau misalkan ada bagian belakangnya Itu ini Di belakangnya ini Ini bisa digunakan Bisa digunakan ditaruh di depan misalkan Nah seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Tinggal klik kanan Edit Nah ini tinggal dirubah-rubah Dia partai apa Terus caleg DPR DRI Atau DPD Provinsi Gitu ya Tinggal dirubah Terus ini juga tinggal diganti Dia nomor berapa Di urutan partainya Gitu ya Udah begitu baru Klik kanan Finish Jadi bisa seperti itu Logonya tinggal diganti-ganti Terus Apa namanya Temanya Tinggal diganti-ganti Di sini Namanya tinggal diganti Ini tinggal diganti Tinggal masukin fotonya Jadi seperti itu Nah itu ya Jadi cukup mudah sebenarnya Nah cukup mudah Ada pun cara mencetak kartu namanya Kalau mau mencetak sendiri Gitu ya Cuma seperti ini Saya ambil nih Saya copy Misalkan saya buka dokumen baru A4 gitu ya Resolusi 300 Color mode nya CMYK A4 Oke Saya paste di sini Saya paste di sini Nah saya taruh di sini Karena kertas kita Kita menggunakan Kertas A4 Cara manual Cara manual dulu deh Yang saya bahas Cara manual itu Bisa seperti ini Klik tahan Geser Kesini Baru klik kanan Dari sudut sini Tempel ke sini Nah begitu Baru Buk lagi semua Dari sudut sini Geser Tempel ke sini Baru klik kanan Buk lagi semua Dari sudut sini Tempel Baru geser Kesini Baru klik kanan Oke Seperti ini Seperti satu lagi disini Geser kesini Baru klik kanan Ini cara Manual Cara manual Sudah seperti ini Diblok semua Tekan ini Toolbar ini Atau Ctrl G Ini ngegroup ya Group gitu ya Ini kan belum ketengah Lembar kerja Tekan P pada keyboard Nah ketengah lembar kerja Seperti itu Nah ini cara Manual Ada cara kedua Cara kedua Ini saya Ungroup dulu Saya Delete Cara kedua Seperti ini Dengan menggunakan Transform Nah Ini Untuk menampilkan ini Pilihnya disini Ring Transform Pilih Position Gitu ya Nah Kita copy dulu ke kanan Pilih objeknya Copy ke kanan Pilih disini ke kanan Copynya satu Di apply Oke Block semua seperti ini Pilih yang bawah Baru di apply 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 Jadi seperti itu Kenapa saya buat Mepet disini Kenapa saya buat Mepet Biar langsung dipotong Disini langsung dipotong Dipotong gitu Pakai cutter langsung Kalau ada jarak Ada jarak seperti ini Misalkan Kalau desainnya berjarak Seperti ini Nanti motongnya dua kali Kerja Potong disini Potong disini Jadi kita buat Nepet saja Nah begitu Oke Tinggal menyesuaikan Jenis printer anda Nah itulah Beberapa Desain kartu nama Yang saya Buat Silahkan anda Gunakan Silahkan anda Jual Gitu ya Semoga desain kartu Nama ini Bermanfaat Untuk anda Jangan lupa Like and share Dan jika anda ingin Berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi anda Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video-video Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya